Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi di www.pengusahsukses.com Sosis! 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 Lari! Oke! Mongga, mongga, mongga! Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat. Allah sahabat yang kepada anggapnya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang kalau ada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin. Qala ta'ala ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih dikarunai oleh Allah beragam ne'mat sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita ini. Dan insya Allah kita akan membaca kembali kitab yang sangat agung ini yaitu kitab ad-da-wad-dawak. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membacakan apa yang disampaikan oleh mu'alib rahimahullah ta'ala terkait dengan sebuah pernyataan tentang doa. Bahwa jika sesuatu itu sudah ditakdirkan maka tidak perlu lagi berdoa. Karena jika sesuatu ditakdirkan terjadi berdoa ataupun tidak pasti terjadi. Begitu pula jika hal itu tidak ditakdirkan untuk terjadi kita berdoa ataupun tidak tidak akan terjadi. Ini pernyataan yang kemudian dibantah oleh mu'alib rahimahullah bahwa ini adalah pernyataan yang salah. namun demikian banyak orang yang membenarkan pernyataan tersebut karena memang secara logika sepertinya benar. Tapi ini tidak benar karena konsekuensi dari pernyataan tersebut jika itu dianggap benar ini akan membahayakan. Dan ini akan menapikan semua sebab. Akan menghilangkan semua ikhtiar manusia. Tidak perlu lagi ikhtiar. Semua hanya menunggu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alib pun membantah diantaranya dengan mengatakan bahwa seperti halnya orang lapar. Maka menurut pernyataan ini tidak perlu makan. Karena jika Allah menakdirkan tetap lapar ya tetap lapar. Makan ataupun tidak. Begitu pula sebaliknya jika Allah menakdirkan kenyang maka dia bakal kenyang. Makan ataupun tidak. Seperti halnya haus. Seseorang yang haus maka menurut logika pemahaman pendapat ini orang yang haus tidak perlu minum. Karena minum ataupun tidak jika Allah menakdirkan tetap haus akan tetap haus. Begitu pula jika Allah menakdirkan dia akan merasa segar dia akan merasa segar tidak akan haus minum ataupun tidak. Orang yang menginginkan anak tidak perlu nikah. Karena nikah ataupun tidak kalau Allah menakdirkan punya anak pasti punya anak. Sebaliknya jika Allah menakdirkan tidak punya anak tidak punya anak. Sekalipun dia menikah ataupun tidak. Ini tentunya adalah logika yang cacat logika yang tidak benar. Makanya kemudian ma'alib membantah dengan contoh-contoh yang tadi. Dan ini tidak dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Karena ketika kita menginginkan sesuatu kita harus mencari sebab. Karena Allah mengaitkan segala sesuatu juga dengan sebabnya. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa doa itu hanya semata-mata ibadah saja. Jadi orang yang berdoa hanya akan mendapatkan pahala dari Allah saja. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang diinginkan. Terhadap apa yang diminta. Jadi doa semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Begitu pula ada yang mengatakan bahwa doa itu hanya sebagai tanda saja. Jadi ketika seorang hamba berdoa itu tanda bahwa hajatnya akan terpenuhi. Seperti halnya awan. Awan yang mendung di langit itu tanda bahwa akan turun hujan. Begitu pula orang yang berdoa kepada Allah SWT. Dan kata ma'alib pendapat ini adalah pendapat yang peru karena ini bertentangan dengan indra kita. bertentangan dengan akal, fitrah, dengan syariat. Bahkan akan membuat orang-orang yang berakal itu tertawa. Akan ditertawakan oleh mereka. Nah kemudian para pemirsa kaum muslim yang merahmati Allah. Yang berikutnya kata ma'alib Rahimahullah. Wassawab yang benar Annahahunaqisban thalithan Bahwa disini ada bagian yang ketiga. Ada kelompok orang yang ketiga. Ghairamadhaqarahusail Selain yang telah disebutkan oleh penanya. Wahuwa Annahadhaal maqdura quddiro bi'asbab Bahwa apa yang ditakdirkan terjadi itu terjadi karena sejumlah sebab. Jadi takdir Allah itu terkait dengan sebab yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Jadi menempuh sebab pun itu bagian dari takdir dari Allah SWT. Wa min asbabihi ad-doa dan diantara sebab tersebut adalah doa. Jadi doa bagian dari sebab bahkan doa bagian dari takdir Allah SWT. Palamiqaddar mujara dan ansababih Dia tidak ditakdirkan tanpa sebab. Walakin quddiro sababuh akan tetapi dia ditakdirkan terjadi karena adanya sebab. فَمَتَ أَتَلْ عَبْدُ بِسَّبَبْ وَقَوْا الْمَقْدُرُ Jika seorang hamba dia menempuh sebabnya maka terjadilah apa yang telah ditakdirkan. وَمَتَ أَلْمْ يَأْتِ بِسَّبَبْ إِنْ تَفَالْمَقْدُرُ Dan jika si hamba tadi tidak menempuh sebab maka tidak akan terjadi apapun. Jadi sesuatu itu terjadi takdir Allah itu terjadi karena menempuh suatu sebab. وَهَذَا كَمَا قَدَّرَ الشَّبَعْ وَالْرَيْ بِالْأَقْلِ وَالْشُرْبِ Dan ini sebagaimana Allah telah menakdirkan kenyang rasa puas tidak haus tidak dahaga karena makan dan minum. Jadi seorang akan kenyang. Allah menakdirkan kenyang dengan makan. Begitu pula agar seorang terasa segar tidak haus dan tidak dahaga maka sebabnya apa? Minum. Jadi kalau ingin kenyang ingin segar ingin tidak haus hilang dahaga dengan minum. Itu takdirnya itu sebabnya. وَقَدَّرَ الْوَلَدْ بِالْوَطِي Begitupul Allah menakdirkan anak itu dengan menikah kemudian menggauli istri. Menggauli istri. Maka ini adalah sebab. Jadi tidak ujuk-ujuk. وَقَدَّرَ هُسُولَ زَرْئِ بِالْبَدْرِ Begitupula Allah menakdirkan panen bagi seorang petani kalau dia menyemai kalau dia menanam seorang petani menanam maka Allah takdirkan akan mendapatkan apa yang dia tanam. Ini sungguh catat logika orang yang pertama tadi yang mengatakan bahwa kalau mendapatkan padi sudah ditakdirkan maka ya menanam ataupun tidak maka dia akan dapat begitu pula sebaliknya jika ditakdirkan tidak akan panen maka menanam ataupun tidak tidak akan panen ini kan logika yang tidak benar maka kalau mau memanen kalau mengetam ya harus menyemai harus menanam begitulah seterusnya وَقَدَّرَ خُرُجَ نَفْسِ الْحَيَوَنْ بِذَبْحِ begitu pula Allah menakdirkan kematian seekor hewan itu dengan disembelihnya dengan disembelih itu salah satu sebab kematian hewan dengan disembelih وَقَذَلِكَ قَدَّرَ دُخُولَ الْجَنَّةِ بِالْأَمَالِ begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan masuk surga itu dengan amal dengan amal soleh jadi tidak ujuk-ujuk orang kemudian beranggapan kalau Allah menakdirkan saya masuk surga saya masuk surga saya beramal ataupun tidak sebagaimana pendapat yang tadi وَدُخُولَ الْنَرْ بِالْأَمَالِ begitu pula Allah menakdirkan seseorang masuk neraka itu juga dengan amal perbuatan jadi tidak kemudian dia beranggapan ya saya tidak perlu beramal saya tidak perlu meninggalkan maksiat kalau Allah menakdirkan saya masuk neraka tetap masuk neraka sekalipun saya beramal soleh umpama maka ini tidak benar وَهَادَ الْقِسْمُهُوَ الْحَقْ dan pendapat inilah yang benar kata ma'alik rahimullah وَهَادَ الَّذِي حَرَمَهُ السَّائِلْ وَلَمْ يُوَفَّقْلَهُ dan pendapat inilah yang tidak disinggung oleh penanya di muka tadi dan dia tidak mendapatkan taufik untuk memahami masalah seperti ini jadi segala sesuatu terkait dengan sebabnya ada sebabnya sesuatu terjadi ada sebabnya seseorang bisa kenyang sebabnya makan seorang bisa segar badannya tidak haus dengan minum seorang ingin punya anak sebabnya dengan menikah dan menggaul istrinya begitu seterusnya dan ini juga para pemisang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang terjadi saat ini di saat pandemi seperti ini maka kalau kita ingin selamat ingin sehat terhindar dari virus corona dari covid-19 ini ya kita tempuh sebab kita harus menempuh sebab sebabnya apa dengan menjalani protokol kesehatan yang menjadi standar yang telah ditetapkan oleh ahli kesehatan oleh pemerintah terkait masalah ini jadi kita tidak boleh sembrono tidak boleh sembrono karena ini bagian dari apa sebab yang disyariatkan pakai masker kemudian selalu cuci tangan jaga jarak ya itu harus kita perhatikan terlebihkan belakangan covid-19 ini grafiknya masih terus meningkat bahkan sampai hampir menembus angka 50 ribuan 50 ribuan yang terpapar nah kita tidak boleh sembrono hanya karena sudah merasa bosan tinggal di rumah merasa bosan harus cuci tangan terus harus pakai masker terus harus jaga jarak terus dan seterusnya maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini tempuhlah sebab karena ini juga bagian dari syariat yang disyariatkan kepada kita dan ini juga bagian dari pahala yang bisa kita raih ketika kita niatkan itu semua untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tiap kali kita cuci tangan pakai masker jaga jarak itu semua niatkan untuk beribadah kepada Allah karena ini bukan semata-mata mentaati pemerintah atau juga ahli kesehatan tapi sejatinya ini juga bagian dari ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bagian dari sebab agar kita bisa selamat tempuhlah sebab maka Allah akan menakdirkan dengan izinnya apa yang kita inginkan dan Allah akan menghindarkan kita dari apa yang tidak kita inginkan dengan cara apa? menempuh sebab-sebab tadi masuk neraka Allah kaitkan dengan sebabnya amal begitu pula masuk surga dengan amal begitu pula kita ingin selamat dengan amal kemudian kata mu'alib rahimahullah wahina izin faddu'a min aqwal asbab karena itu doa adalah termasuk sebab yang paling kuat sebab yang paling hebat untuk mendatangkan apa yang kita inginkan dan menjauhkan diri dari apa yang tidak kita inginkan jika Allah menakdirkan apa yang diminta itu terjadi dengan doa maka tidak benar untuk dikatakan tidak ada faidahnya dalam doa tersebut seseorang berdoa kemudian ditakdirkan apa yang dia minta itu dikabulkan terjadi apa yang dia inginkan maka tidak benar untuk dikatakan tidak ada faidahnya berdoa tidak ada manfaatnya berdoa sebagaimana pendapat yang di muka tadi tidak ada faidahnya berdoa maka ini tidak benar sebagaimana juga tidak dikatakan seperti halnya tidak benar untuk dikatakan tidak ada faidahnya kita makan minum dan semua aktivitas dan perbuatan kita tidak ada faidahnya makan tidak ada faidahnya minum buat apa semua sudah ditakdirkan itu tidak benar untuk dikatakan seperti itu buat apa kita beraktifitas buat apa kita beramal jadi sebagaimana tidak pas dan tidak benar untuk dikatakan doa itu tidak berfaidah begitu pula kita tidak benar untuk mengatakan makan minum dan beraktifitas itu tidak berfaidah karena apa sama-sama sebab doa itu sebab amal juga itu sebab makan minum itu juga sebab jadi semua harus ditempuh tidak benar kemudian kita katakan itu tidak ada faidahnya sama sekali dan tidak ada satu hal pun satu sebab pun yang lebih manjur yang lebih bermanfaat selain doa dan tidak ada yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan selain doa jadi doa adalah sebab terhebat untuk meraih apa yang kita inginkan sebab terkuat untuk menghindarkan diri dari apa yang tidak kita inginkan jadi ini sangat bermanfaat doa adalah sebab yang sangat utama maka tidak boleh kemudian kita beranggapan bahwa tidak ada faidahnya berdoa toh semuanya sudah ditakdirkan para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT kemudian kata ma'alib berikutnya para sahabat adalah orang-orang yang paling paham yang paling mengenal Allah dan Rasulnya dari kalangan umat ini dan mereka orang yang paling paham terhadap agamanya maka mereka pun orang yang paling baik di dalam menempuh sebab ini yaitu apa doa jadi orang yang paling memperhatikan sebab ini orang yang paling menjaga doa ini menjaga syarat-syaratnya adab-adabnya dari selain mereka jadi para sahabat orang yang paling bersemangat untuk berdoa dan juga menjaga adab-adab dan syarat-syaratnya wakana umar ibn al-kattabi radiyallahu an yastansiru bihi ala aduwi adalah umar ibn al-kattabi radiyallahu anhu beliau berdoa memohon pertolongan kepada Allah dari musuh-musuhnya dan beliau jadikan doa itu tentaranya yang paling hebat jadi beliau jadikan doa itu sebagai tentara yang paling hebat dalam menghadapi musuh makanya beliau tidak melupakan doa beliau jadikan doa itu sebagai tentaranya yang paling hebat dan beliau pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya kepada bala tentaranya kepada pasukannya beliau mengatakan lastum tunsorun nabi kathrah wa innama tunsorun minas sama lastum tunsorun nabi kathrah kalian tidaklah mendapatkan pertolongan karena banyaknya jumlah kalian akan tetapi kalian mendapatkan pertolongan minas sama dari langit jadi kalian mendapatkan pertolongan kalian mendapatkan kemenangan bukan karena jumlah kalian yang banyak yang bisa mengalahkan musuh tapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit dari siapa dari Allah subhanahu wa ta'ala nah diantara cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah lewat doa yang terus tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala doa yang terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Umar sangat meyakini pertolongan datang dari Allah pertolongan itu lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau juga berkata ini la ahmilu hammal ijabah ma'ah kata beliau sungguhnya yang aku pentingkan bukanlah yang aku pentingkan itu pengkabulan doa tersebut walakin hammad doa akan tetapi yang aku pentingkan adalah doanya itu sendiri jadi yang paling dipentingkan kata beliau bukan semata-mata pengkabulannya tapi yang paling penting itu doanya yang paling penting itu doanya kemudian kata beliau fa'idha ulhimtum ad-doa fa'innal ijabah ma'ah karena jika kalian diberi ilham diberi anugerah oleh Allah untuk berdoa maka pengkabulan doa itu akan menyertainya jadi yang paling penting itu doanya yang paling didahulukan itu doanya setelah berdoa pengkabulannya akan menyusulnya akan menyertainya ini kata beliau jadi yang paling penting kita lakukan itu doa berbanyaklah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pengkabulan akan mengikutinya maka ini yang dinyatakan oleh beliau radiyallahu anhu ini menjadi pelajaran bagi kita semua jadi kita harus semakin banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang bisa melakukan apapun yang bisa memberi apapun tempat mengeluhkan segala sesuatu yang bisa melakukan segala sesuatu terhadap hamba-hamba tidak ada yang berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka ketuklah pintu langit sesering mungkin sesering mungkin karena sebagaimana halnya kalau di dunia kita mengetuk pintu tetangga kita satu dua kali tidak dibuka ketika kita sering mengetuknya bakal dibuka apalagi ini pintu langit ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata beliau kalian mendapatkan pertolong itu dari langit ketuklah pintu langit sesering mungkin jangan melupakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala seorang penyair telah membuat sebuah syair yang semakna dengan apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Al-Hattab dia pun mengatakan dia pun mengatakan barang siapa yang diberikan ilham untuk berdoa maka dia telah dikendaki Allah untuk dikabulkan doanya jadi siapa yang berdoa Allah mengendaki untuk mengabulkan doanya فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُلْ kerana subuhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman أُدْعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمْ tentunya ini yang lebih hebat daripada apa yang sebelumnya ini kata Allah أُدْعُونِ أَسْتَجِبْلَكُمْ mohonlah kepadaku berdoa lah kepadaku apa kata Allah أَسْتَجِبْلَكُمْ pasti aku akan kabulkan untuk kalian jadi yang paling penting doa kita Allah akan mengabulkannya dalam surah Ghafir ayat 61 وَقَال dan Allah juga berfirman وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ أُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَنْ لَهُمْ يَرْشُدُونَ dalam surah Al-Baqarah ayat 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku فَإِنِّي قَرِيبْ وَبِلَى سَأَلَكَ عَنِّي قَرِيبْ sungguhnya aku ini dekat وَجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِ إِذَا دَعَان dan aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa ini janji dari Allah di para pemirsa garmat Allah ini janji dari Allah إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَان dan Allah tidak akan menyelesihi janjinya jadi Allah itu dekat Allah akan mengabulkan apa yang kita minta فَالْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ maka hendaklah mereka memenuhi perintah perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ agar mereka mendapatkan petunjuk para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT jadi Allah menegaskan dengan gamlam bahwa seorang hamba yang berdoa memohon kepadanya Allah akan kabulkan Allah akan beri dan terdapat di dalam sunan Ibn Majah dari hadis Abu Hurairah beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW barang siapa yang tidak memohon kepada Allah Allah akan murka kepadanya ini telah disinggung pada kesempatan-kesempatan yang lalu jadi Allah itu akan murka akan marah ketika tidak diminta berbeda dengan manusia tentunya yang akan marah justru ketika diminta Allah akan marah ketika tidak diminta maka mintalah kepada Allah sering-seringlah memohon kepada Allah jangan bosan untuk terus memohon kepada Allah SWT karena Allah murka dengan hamba-hambanya yang tidak pernah mau meminta kepadanya ini menunjukkan bahwa ridho Allah terletak pada permohonannya kepadanya dan ketaatan kepadanya jadi Allah ridho dengan orang yang suka memohon kepadanya dan orang yang taat kepadanya begitu pula sebaliknya maka Allah tentunya akan murka dengan orang yang tidak meminta kepadanya dan tidak taat kepadanya dan jika Allah SWT jika Allah SWT telah ridho kepada seseorang maka segala kebaikan terletak pada keridhoannya jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhoan Allah berbuatlah apa yang membuat Allah ridho karena dengan keridhoan Allah disitulah letak segala kebaikan kama anna kulla balain wa musibah fi ghadabih sebagaimana halnya setiap bala bencana setiap musibah itu karena kemurkaannya karena kemurkaan Allah SWT kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah lakukan hal-hal yang membuat Allah ridho karena sebagaimana halnya bencana itu terjadi karena Allah murka kepada kita dan Imam Ahmad rahimahullah telah menyebutkan di dalam kitabnya kitab az-zuhd sebuah ashar yang menyebutkan dalam ashar ini disebutkan anna Allah aku adalah Allah la ilaha illa ana tiada ilaha yang hak kecuali aku iza ghadib iza raditu iza raditu baratu jika aku telah ridho maka pasti aku akan memberkahi walaisali barakatimuntaha dan keberkahanku tidak ada batasnya wa iza ghadib tu la'antu dan jika aku murka aku akan melaknatnya wa la'nati tablughus sabi' minal walad dan laknatku sampai tujuh turunan sampai anak yang ketujuh tujuh turunan jika Allah murka Allah akan melaknat sampai tujuh turunan waliyadzubillah sebagian ulama menyatakan bahwa ini termasuk salah satu Israeliyat para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT kemudian wa qaddallal aqlu wa naqlu wal fitrah wa tajarubul umam ala akhtilafi ajanasiha wa milaliha wa nihhaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talaba maradatih wal birra wal ihsan ila khalqih min a'azamil asbabil jalibah likulli khair akal akal dalil-dalil syariat fitrah dan pengalaman umat-umat terdahulu dengan berbagai perbedaan agama dan keyakinannya dengan berbagai perbedaan jenisnya itu menunjukkan bahwasannya taqarrub kepada Allah kepada rabbil alamin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencari keridoannya berbuat baik dan kebajikan terhadap sesamanya itu termasuk sebab terbesar untuk mendatangkan segala kebajikan di segala kebajikan terletak pada taqarrub kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama jadi baik dengan Allah baik dengan sesama itu adalah sebab yang bisa mendatangkan semua jenis kebaikan wa addaduha dan sebaliknya min akbaril asbab aljalibah likulli syar sebaliknya tidak baik dengan Allah dan tidak baik dengan sesama itu merupakan sebab yang bisa mendatangkan segala keburukan jadi kita harus baik baik secara vertikal maupun secara karisontal dengan Allah baik dengan sesama baik itu sumber kebaikan sebaliknya jika dengan Allah tidak baik begitu pula dengan sesama tidak baik itu sumber bencana dan kejelekan wal'iyyadu billah pamastujlibat ni'mullah ta'ala wastudfi'at niqabuhu bimithli ta'atih wa taqarrub ilaih wal'ihsan ila khalqih tidak ada yang bisa mendatangkan ni'mat-ni'mat Allah dan menolak kemurkaan-kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya ta'at kepadanya mendekatkan diri kepadanya dan berbuat baik kepada sesama ta'at kepada Allah berbuat baik dengan sesama sebab sebab kebaikan sebab-sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya maksiat kepada Allah jauh dari Allah dan tidak baik dengan sesama itu merupakan pintu-pintu kesengsaraan wal'ayatubillah para pemindisa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini barangkali yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini kurang lebihnya mohon maaf namaku Andri umur 23 tahun kegiatan sehari-hari ya kayak gini bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita ya pernah sih melamat pekerjaan tapi gak ada hasilnya hingga akhirnya sebagai generasi milenial aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru positif thinking terus berusaha menjadi yang terbaik karena kita generasi milenial bisa jadi pengusaha maksimum 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 penyusaha sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih